Sebelumnya, satu terduga teroris berinisial HOK berencana melakukan aksi bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah. HOK merupakan simpatisan dari kelompok teroris daulah Islamia yang berafiliasi dengan ISIS. Tadi kan sudah disampaikan secara tertulis sama Pak Karopenmas, mungkin mereka-mereka juga sudah membaca di beberapa media, memang TO mereka ada dua tempat ibadah ya. Ini ya, dua tempat ibadah. Jadi tersangkannya satu itu atau tiga itu? Sesuai dengan yang disampaikan Pak Karopenmas, itu masih satu orang ya, tapi yang diamankan tiga orang. Terkait penangkapan tiga terduga teroris di wilayah Batu, Jawa Timur, kita akan membahasnya dengan analis terorisme CIIA, Haris Abu Ulya. Selamat sore, Mas Haris. Selamat sore, Mas Haris. Baik. Mas Haris, kepolisian mengatakan tersangka teroris inisial HOK yang ditangkap di kota Batu berafiliasi dengan daulah Islamia yang berjaringan dengan ISIS. Anda yakin tersangka berafiliasi dengan daulah Islamia? Yang pertama begini, perlu publik ketahui, mereka ditangkap di Batu ya, TKP. Tapi mereka ini bukan orang Batu ya. Jadi mereka ini pendatang dari Jakarta. Dan aslinya orang kebayoran di kebayoran lama itu. Di kebayoran tepatnya di Gandaria Utara. Itu asal mereka. Dan baru masuk ke Batu itu sekitar satu tahun setengah yang lalu. Di awal Januari 2023. Jadi pernah ngontra satu minggu di satu desa, masih dalam satu kesamatan, yaitu di kesamatan Junrejo, di desa Junrejo juga. Setelah satu minggu itu kemudian dia pindah di perumahan Bunga Tanjung, kesamatan Junrejo di Batu Malang itu. Jadi ini perlu publik tahu, ini bukan orang asli Malang, tapi pendatang. Dan selama mereka ada di perumahan itu memang dari informasi masyarakat memang jarang bergaul. Terkesan tertutup dan banyak aktivitasnya keluarga utara. Kemungkinan jarang. Jadi yang diamankan Densus, terduga teroris ini satu keluarga sebenarnya. Satu keluarga, ada tiga orang yang di Malang. Dan ini serangkan penangkapan juga dilakukan di Solo kan, di stasiun balapan. Itu orang tuanya, ini ayatnya. Jadi HOK itu Hamzah Umar Khalid. Dan orang tuanya yang di Solo balapan itu Maliki. Maliki Maulana namanya. 47 tahun. Jadi ini satu keluarga. Dan berkaitan dengan yang sampaikan Mas Reza, indikasi dari pola yang dilakukan, itu memang kuat. Arahnya adalah mereka adalah sisa-sisa dari simpatisan ISIS. Dan ya sangat-sangat disayangkan masih ada orang-orang yang punya pemahaman yang sangat ekstrim dan melakukan aktivitas yang tidak pada tempatnya. Dan apa yang dilakukan oleh aparat, saya pikir ini adalah upaya-upaya yang tepat untuk mengantisipasi sebelum kemudian mereka melakukan tindakan yang tidak semestinya. Dan ini memang masih ada. Perlu dielusuri juga. Karena mereka datang ke Malang, barangkali ini ada kawan-kawan mereka, sejaring mereka yang merekomendasikan untuk masuk ke Malang. Dan di Malang memang ada satu tempat, saya tidak bisa sebutkan, kurang etis. Itu memang banyak orang-orang pengikuti sisa, pengikuti sisa ada di situ. Barangkali ada interaksi pemikiran yang semakin mengkristalkan sikap mereka yang ekstrim ini dan merencanakan melakukan aksi pemboman dengan material yang sebenarnya mudah dibuat dan susah dilacak. TATP itu yang disebut dengan Mother of Satan ini. Dan sampai kemudian berita muncul, jadi orang tahu bahwa ada sekelompok orang atau beberapa orang yang tidak melakukan aksi teror seperti itu. Jadi ini upaya pembersihan yang memang seharusnya dilakukan oleh aparat. Dan kalau kita bicara tentang apa yang stimulasi mereka dan tidak melakukan itu, saya pikir tidak relevan kalau bicara tentang dinamika dunia global, khususnya yang ada di oleh Timur Tengah dengan fenomena di Palestine dan sebagainya, sudah tidak agak relevan. Jadi tidak relevan dan mereka mencoba meresonansi dengan tindakan-tindakan kerasan atau teror di Indonesia. Indonesia bukan wilayah sihat sebagaimana di Palestine, pertama sekali tidak. Mas Aris, karena rencana aksi jaringan ini sebenarnya lebih diarahkan dilakukan di Suria, tapi tersangka justru merencanakan aksi bom bunuh diri di dua tempat ibadah, begitu ya, di kota Batu, di Malang. Bagaimana Anda melihat ini, apakah ada perubahan tren tindak terorisme yang dilakukan oleh jaringan ini, Mas Aris? Tidak berubah. Orang-orang yang masih militan, militan berafiliasi pada kelompok ISIS, karena sudah berindoktrinasi pemikiran atau mindset yang keliru, mereka bisa melakukan aksi dalam versi mereka, sihat di mana saja dengan kemampuan yang mereka miliki dan pada situasi yang memungkinkan. Kadang tidak lagi terikat dengan satu momentum tertentu yang menjadi trigger untuk melakukan suatu aksi. Ini memang tindakan-tindakan konyol menurut saya. Tindakan konyol dan itu memang tugas dari aparat memang belum selesai. Untuk mencoba mendekati dan mengarahkan kalau bisa, kalau ada indikasi kuat untuk melakukan tindakan teror, ya harus ada upaya pre-emptive. Seperti yang sekarang ini kita lihat di berita, dibatu, ditangkap. Ini satu keluarga. Jadi suami istri dengan dua anak, perempuan dan laki-laki. Dan yang laki-laki ini lah, diduga kuat akan menjadi pelaku. Jadi terduga pelaku aksi teror yang akan dilakukan. Hamzah Omar Khalid, 19 tahun. Walaupun simpatisan ini adalah sisa-sisa dari ISIS begitu ya, Mas Haris. Tapi sebenarnya seberapa kuat pengaruhnya di Indonesia saat ini? Sangat-sangat kecil sekali pengaruhnya. Sangat kecil sekali pengaruhnya. Jadi mereka sudah artinya eksistensi ISIS sudah tidak bisa diterima. Dan mereka tidak lagi punya kemampuan. Jadi untuk mengorganis semua jaringan mereka di seluruh dunia. Dan ini hanya simpatisan-simpatisan yang masih belum berubah mindset-nya. Jadi terkait dengan perjuangan mereka. Dan ini tidak banyak, pengaruhnya juga tidak banyak. Namun demikian juga ketika kita hadapi mereka tidak lagi berinteraksi, menyebarkan pikiran-pikiran melalui offline tapi melalui sosial media atau online. Ini juga menjadi ancaman tersendiri. Karena di dunia online ini kan bisa menyasar siapa saja. Terutama dalam kalangan anak muda yang dalam proses tumbuh, ingin mencari kebenaran dan sebagainya. Apalagi kemudian faktor memicunya juga banyak. Tidak hanya karena dia ingin belajar, tapi kita terbelakangi terbatasan memahaman agama dan persoalan ekonomi dan sebagainya. Ketemu dengan mikiran-mikiran yang bisa dianggap menjadi pemuas, dahaga rohani mereka dan sebagainya. Nah ini bisa menjadi lahir orang-orang yang ekstrim, yang sangat kontraproduktif bagi dia sendiri, bagi masyarakat, dan bagi masyarakat Indonesia, Pak Tunggu. Apakah kelompok-kelompok kecil ini masih melakukan pola rekrutmen yang sama? Bagaimana sebenarnya cara mereka menarik simpatisan? Apalagi profil dari tersangka HOK ini kan masih terbilang muda, masalah usianya masih 19 tahun. Jadi biasanya melalui media sosial, atau kemudian jejaring multi-grup-grup di aplikasi, macam telegram dan sebagainya. Di sana konten-konten persoksansi yang didistribusikan, itu sesuatu yang bisa motivasi atau mengakitasi seorang untuk melakukan pembelaan, melakukan aksi sebagai bentuk empati atau pembelaan. Jadi misalkan begini, misalkan begini, kasus terbunuhnya seorang mimpin jihad di Palestina, yakni Ismail Haniyeh, itu kalau kemudian diglorifikasi, itu bisa memicu juga orang-orang yang ngawur itu untuk melakukan si sebagai bentuk solidaritas dan pembalasan pada apa yang dilakukan terhadap Ismail Haniyeh, sebagai bentuk simpati, sebagai bentuk empati dan keperpihakan seseorang pada sosok-sosok yang melawan Israel. Jadi banyak sekali caranya, terutama dalam bagaimana mengintroduce, jadi melalui berbagai pendekatan konten, gambar, video, atau kemudian narasi-narasi yang simple, yang bisa mengakitasi atau memotivasi orang itu untuk melakukan pindakan kerasan. Terutama di sosial media, di online, jaringan online. Baik, jadi sudah tidak offline lagi ya, lebih banyak online sekarang begitu ya, Mas Haris. Lalu agar memang jaringan terorisme ini tidak lagi tumbuh di Indonesia, sebenarnya apa masukan Anda agar upaya penanggulangan terorisme kita ke depan semakin maksimal, Mas Haris? Ya, upaya pendekatan lunak, soft approach yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah mungkin Densus atau BNPT. Terus untuk dilakukan, mendekati target-t target yang sangat kepotensi untuk melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang dan melanggar juga norma agama untuk diajak dialog, diajak dialog garakan. Dan itu terbukti sebagaimana yang kemarin cukup spektakuler. Jaringan jamaah Islam ya, dibubarkan oleh mereka sendiri. Ini kan satu contoh bagaimana komunikasi ketika dilakukan dengan baik, pendekatan-pendekatan soft dilakukan dengan baik, itu mendorong di internal mereka untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru arah perjuangan yang pada awalnya berhadapan dengan kekuasaan atau berhadapan dengan negara. Akhirnya kemudian dia lebur kembali ke pangkuan NKRI. Sebagai mana juga orang-orang yang pernah dia simpati kepada ISIS dan bisa diajak dialog secara terbuka untuk bicara secara rasional. Sebenarnya afiliasi atau militansi mereka, loyalitas mereka yang diberikan kepada ISIS sudah tidak relevan dan tidak benar. Ini perlu dipongkar pada aspek mindset mereka dengan berbagai peningkatan, terutama adalah kalau sudah data kepegang, target didekati, diajak komunikasi. Diajak komunikasi dengan baik. Dan secara umum, masyarakat perlu diedukasi oleh pemerintah. Pentingnya kita ini punya pandangan yang ramah, punya pandangan yang paleran, dan secara proporsional bagaimana menjalankan agama, menciptakan perhubungan dan sebagainya. Ini penting sekali. Baik, jadi pola pendekatannya tadi ya, dan lebih menjalankan komunikasi begitu. Baik, terima kasih. Analis terorisme CIIA, Mas Haris Abu Ulya, sudah memberikan analisanya bersama kami dalam Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.